Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Bojibowo, dari Politeknik Kewangan Kestan dalam pembelajaran akuntansi kewangan menengah satu, melanjutkan materi mengenai akuntansi persediaan, di mana persediaan dimilai di luar ataupun selain harga perolehan. Pada video pertama, kita sudah membahas mengenai metode dan ilustrasi penggunaan with lower or cost of or net addressable value. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas mengenai khusus untuk ini, valuation basis, NRV, kemudian metode relative stand-alone sales value, atau transaksi karena adanya persis komitmen. Ini yang sangat khusus di video kedua ini. Mari kita lihat bagaimana beberapa contoh menarik ini yang diceritakan di dalam bukunya Pak Giesu. Ternyata kita juga bisa jadi tidak harus menilai sebuah persediaan itu dengan metode LCA-NRV, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa dibandingkan antara cost dengan net addressable value-nya, tapi kita harus langsung fokus pakai net addressable value itu sendiri. Itu kenapa? Karena bisa jadi cost-cost daripada barang itu malah susah ditentukan. Bagaimana kita bisa membandingkan antara NRV dengan cost, kalau cost-nya sendiri susah ditentukan. Jadi kita langsung pakai NRV. Atau item-nya, item barang itu sudah, harganya itu sudah settle, sudah terkuotasi di market, sehingga kita tidak perlu cari-cari pembanding lagi. Atau unit produknya itu bisa saling menggantikan, inter-chainable. Jadi tidak produk unik, karena produknya itu heterogen, bisa saling digantikan. Secara umum ada dua kondisi, di mana NRV ini sebaiknya digunakan, yaitu pertama untuk aset agrikultur, aset agrikultur, dan untuk komoditi yang dipegang oleh pedagang broker. Broker itu pedagang-pedagang perantara. Jadi kalau ada aset, berupa aset agrikultur maupun komoditi, yang dipegang oleh broker, maka kita sebaiknya menggunakan metode NRV. Mari kita lihat, yang dimaksud dengan agrikultur aset maupun komoditi ini apa. Nah teman-teman semua, kalau kita lihat di buku Pak Kieso, sebenarnya gambaran agrikulturnya nanti lebih sederhana. Tapi nanti teman-teman bisa pelajari, kita bandingkan di PSHK-PSHK yang berlaku di kita, di bukunya Pak Alita Ferdinian, bukunya Pak Lodumahrus itu ada penjelasan mengenai penilaian persediaan untuk inventory yang berupa agrikultur. Nanti teman-teman bisa baca di sana. Tapi untuk yang materi AKM 1 ini, yang lebih fokus kita ke materi Pak Kieso, sementara kalau ingin pengayaan, nanti teman-teman bisa baca PPT-nya dari Pak Lutfi, yang merupakan summary dari bukunya Pak Lutfi untuk topik aset agrikultur. Nah, di sini agrikultur inventory itu isinya apa sih? Secara umum, ada dua sebenarnya agrikultur inventory itu. Satu adalah berupa biological asetnya, berupa aset biologisnya. Artinya aset biologis itu terdiri dari tanaman maupun hewan dan binatang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini aset yang hidup. Artinya asetnya itu akan terus tumbuh, berkembang. Pohon dari kecil, jangan bisa besar. Binatang dari kecil, bisa besar, bahkan beranak-binak. Ini aset biologis, jadi aset yang hidup. Nilainya akan terus berkembangkan tiap tahun. Maka kita tidak bisa menggunakan metode cost. Kita pakai net relisible value. Jadi dari aset biologis, binatangnya itu sendiri, atau tanaman itu sendiri. Kalau di bukunya Pak Letha Frigie dan Pak Ludwig Mahros itu, aset biologis itu ada tiga. Ada tanaman non-produktif, kemudian ada tanaman tidak produktif, kemudian ada binatang. Jadi ada tiga seperti itu. Coba kita lihat dulu, kalau di sini, di Pak Giesw ini, biologis aset itu diklasifikasikan sebagai non-karen aset, dan contohnya adalah living animal, binatang hidup, tanaman-taman, dan juga seperti domba, sapi, kemudian tanaman yang berbuah, ataupun tanaman kapas. Kalau untuk aset yang hidup tadi, yang bisa berkembang itu, asetnya, maka pada saat awal, initial recognition-nya itu, dan pada tiap akhir tahun, dinilai sebesar fair value less cost, atau NRV. Fair value dikurangi cost-nya. Ini biological asetnya. Yang tadi, ada binatangnya, tanamannya, itu menilainya ada berdasarkan NRV di initial recognition, maupun pada tiap akhir tahun dievaluasi nilainya berubah atau tidak. Jadi yang namanya agricultural inventory, satu ini, biological aset. Kemudian nanti yang kedua, nanti ada hasilnya sendiri. Nah, perusahaan mencatat gain or loss akibat perubahan NRV atas biological aset ketika income yang berbagian or loss ini muncul. Jadi kan bisa jadi aset biological-nya itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Mengalami kenaikan kalau misalkan dia ditubuh, tadinya kecil jadi besar, atau mengalami penurunan kalau hasilnya ini diambil, dipanen istilahnya. Mengalami panen itu akan mengalami penurunan. Nah, ini yang bentuk agricultural inventory yang kedua, yaitu agriculture produknya sendiri. Produk agriculture-nya itu, yaitu produk yang diambil dari tadi, biological aset, ketika panen. Misalkan kalau domba panennya kapan? Domba panen, Pak? Iya, karena domba itu yang kita ambil adalah bulu-bulunya, kulitnya. Kulit domba, ya. Jadi wool, ya. Kita ambil dari domba. Kemudian kalau susu perah, kita ambil susunya. Dipanen istilahnya. Kemudian kalau ada tanaman-tanaman berbuah, buahnya kita ambil, kita panen. Atau ambil kapas dari pohon kapas. Jadi itu adalah produk agriculture, yaitu produk-produk yang dihasilkan dari aset biologis tadi. Dan juga nanti kalau misalkan, termasuk, apa namanya, ayam-ayam potong, itu kalau saatnya dipotong, sapi yang siap potong, segala macam, nanti masuk ke sini, agriculture produk. Nah, untuk agriculture produk ini juga diukur berdasarkan fair value dikurangi cost to sell, artinya net reasonable value pada saat panen, pada saat panen, at the point of harvest. Nah, ketika sudah dipanen, maka NRV tadi akan bertindak selaku cost. Jadi NRV tadi, yang merupakan fair value dikurangi cost to sell, akan bertindak selaku cost. Nah, ini contoh, perusahaan namanya Bancroft Dairy, memproduksi susu untuk dijual. Dijual kepada perusahaan keju. Perusahaan buat keju. Kan bahan dasar keju kan susu. Nah, si Bancroft ini memulai operasinya 1 Januari 2019, dia membeli 420 sapi perahan. Melting cost sapi perahan, sapi yang sudah ambil susunya. Saya harga 460 ribu euro. Dapat 420 ekor. Ini beberapa informasi penting terkait dengan transaksi dia di bulan Januari. Bahwasannya di satu jantai dia beli tadi, sapi sendiri yang 460 ribu. Kemudian, ada perubahan harga karena sapinya kan bergembang. Dalam satu bulannya bergembang, ingatnya diperkirakan nambah 35 ribu. Tapi, kemungkinan juga ada yang turun, penurunan karena adanya harvest, adanya panen. Satunya diambilin kan. Susunya diambil. Nilainya, costnya gerai 1.200 gitu ya. Sehingga di sini ada perubahan cost dari 460 tadi menjadi 493.800. Kartanya 4.300.800 ini naik gitu ya. Naik ya. Sehingga 493.800 inilah yang nanti akan disajikan di neraca pada akhir Januari. Dan di sisi lain, nilai susu yang diperah tadi nilainya adalah 36 ribu. Susunya ada 36 ribu. Ini susu itu setelah diperah, 36 ribu. Nilai istilahnya, nilai NRV-nya ya. Nanti, kalau dijual berapa? ini tadi sudah. Nah, untuk mencatat kenaikan dari biological asset dari 460 menjadi 493 ya, ini kan naiknya 433.800 nih. Maka kita mencatat sini, biological asset yaitu milikin cost 33.800 pada kreditnya adalah unrealized holding gain or loss income. Artinya ini ada gain or loss yang belum teralisir. Ini nanti masuk ke other income. Sementara biological asset-nya akan nambah asset di non-current asset. Sementara yang ini masuknya ke net income. Income setelah ya. Sebagai ada income and expense. Ini untuk aset biologisnya. Kemudian untuk susu perahnya tadi gimana? Hasil produk agriculture-nya. Maka susunya ternyata sebagai inventory juga. karena punya susu dengan nilai 36.000 ya. Unrealized holding-nya berarti 36.000 juga. Unrealized holding gain or loss. karena dipanen ya, otomatis langsung dapat keuntungan yang belum teralisir. Taruhlah ternyata kita bisa jual susu di harga 38.500 maka nilainya ini ya. Cash 38.500 Cash 7-nya 38.500 kemudian COGS pada inventory 36.000. Ini ya sederhana ya. Nanti kalau diibu punya Pak Ali Tawruji dan bukunya Pak Lupsi Makhruz itu detil banget yang membandingkan antara ada macam-macam apa namanya, binata, macam-macam tanaman. Kemudian ada metode metode cost, ada metode evaluasi untuk aset agriculture. Nanti teman-teman bisa baca di sana. Slide-nya juga insya Allah saya upload di Google Classroom. kemudian bagaimana Pak kalau NRV itu diterapkan untuk komoditi yang diperlukan oleh broker. Biasanya kan broker itu membeli atau menjual komoditi ya. Komoditinya bisa berupa tadi ya. barang-barang hasil panen gitu ya. Misalnya tepung, eh gandum ya, gandum, apa namanya, jagung ya, atau yang lain-lain. Tujuan utamanya apa? Untuk menjual komoditi di dalam waktu yang sangat sengkat, waktu yang sangat pendek ya. Ini up term jadi soon gitu ya. Mengenerate profit dari fluktuasi harga. Jadi memang si broker ini kan memang tujuannya kan untuk dapat keuntungan spekulasi ya. Jadi gimana nih kalau komoditinya dipegang oleh mereka. Oke. Berikutnya kalau apa namanya kita pakai penilaian relatif stand alone sales value. Artinya ini akan kita gunakan kita kan membeli berbagai macam unit dengan satu harga Lamsan Purchase. Jadi kita beli dengan satu harga tapi kita belinya borongan. Di situ ada macam-macam barang. Gimana kita coba mengalokasikan nilai pembelian itu yang Lamsan Purchase ke masing-masing barang tadi. Terolah si Woodland ini membeli tanah dengan harga 1 juta dolar. Dan tanah itu akan dibagi ke dalam 400 lots. Terbagi-bagi gitu ya. dan masing-masing lots-nya ini kan berbeda ukuran sehingga berbeda harga juga dong. Misalkan dibagi grade A, grade B, dan grade C. Kemudian juga akan menjual lots itu dan dia akan membagi nilai proporsional pembelian tanah tadi 1 juta ke masing-masing lots tadi yang ke grade A, B, sama C. Bagaimana kita bisa menghitung cost of lots yang dijual maupun gross profit-nya. nah ini ya kita pakai ini seperti ilmunya apa ya ilmunya akun nasibia 2 ya. Tunggu bisa lihat di sini ya. Misalkan di sini lots untuk A, B, C itu masing-masing sebanyak ini ya mbak. 100, 100, 200 gitu ya. Dan sales price-nya per lot ini ya 10.000, 6.000, dan 5.000. sehingga kita bisa menghitung total sales price-nya untuk lots A tinggal dikalikan ya. Jumlah lots dikalikan sales price-nya. 100 x 10.000, 1 juta. 100 x 6.000, 600.000. 200 x 4.500, 900.000. Totalnya adalah 2.500.000 dolar. Nah ini kan totalnya ya. Bagaimana kita menghitung sales price relatifnya. Berarti masing-masing ini nilainya 1 juta ini dibagi dengan ini gitu ya. Jadi ini seperti 100 x 250. 60 x 250. 90 x 250. Ini harganya sama dengan 1 juta dibagi ini, 6 juta dibagi ini ya. 600 dibagi ini, 900 dibagi ini. Hasilnya ini ya. Kemudian masing-masing ini dikalikan dengan total cost-nya. Istilahnya kita untuk mengalokasikan join cost gitu lah kalau istilahnya di akuntansi biaya ya. Masih-masih dikalikan 1 juta. Sehingga alokasi yang 1 juta tadi ke masing-masing lot adalah ini. 400 ribu untuk A, 240 ribu untuk B, dan 360 ribu untuk C. Nah masing-masing ini kita bagi dengan jumlah lotnya. Sehingga bisa tahu cost per lot ya. 400 ribu dibagi 100 berarti 4 ribu ya. 240 ribu bagi 100 berarti 2.400. 360 ribu dibagi 200 berarti 1.800. Itu cost per lotnya ketemu. ini ilmu akuntansi biaya 2 atau pakai di sini. Kemudian ini transfer ke sini ini adalah menunjukkan barang yang dijual ya. Yang dijual tadi kan nilai pembeliannya ya. Nilai pembeliannya dialokasikan untuk menghitung cost masing-masing unit. Kemudian setelah dijual ini jumlah yang dijual dikalikan dengan apa namanya ini kan cost per lotnya. Kemudian cost loss cost yang terjual ini ya. 4 ribu dikalikan 77 ya. 2400 kali 80 1800 kali 100 hasilnya ini. Oke. Nah bagaimana costnya ini dibandingkan dengan sales untuk menghitung gross profitnya. Salesnya kan berarti tinggal jumlah masing-masing lot yang terjual kali sales price yang di atas tadi. 77 kali 10 ribu ya. 80 kali 6 ribu 100 kali 400 hasilnya ini. Sehingga kita bisa menghitung gross profitnya adalah tinggal selisih antara sales dengan cost of lots sold. Ini kan ketemunya gross profitnya. Ini kalau menggunakan metode relatif stand-alone sales value. Jadi kita tahu harga apa namanya harga jual atau nilai daripada barang itu kalau dijual. kemudian kita tahu harga pembelian untuk barang tadi yang join cost tadi tinggal dibagi ya secara proporsional terhadap nilai value atau nilai penjualannya ya untuk mendapatkan alokasi dari masing-masing biaya pembelian tadi. Gimana Pak kalau kita punya purchase commitment? Jadi kita baru berkomitmen saja tapi belum beli baru berkomitmen kita baru kontrak saja baru kontrak saya akan beli barang itu. Jadi secara umum kita baru kontrak mau beli punya komitmen beli barangnya masih ada di penjual jadi barangnya belum dikeluarkan dari penjual karena baru komitmen saja. Maka dari sisi bayar juga dia tidak mengakui aset dan juga tidak mengakui wajiban karena memang barangnya masih ada di penjual. Nah jika nilainya material maka bayar itu pembeli seharusnya mendiskloss nilai kontrak informasi detailnya kontrak di dalam not information statement di dalam CLK. Jadi kalau ternyata nilainya itu material sangat besar maka itu perlu diungkapkan di dalam CLK. Nah yang menarik adalah di sini kalau ternyata harga sesuai kontrak sesuai harga komitmen tadi ternyata lebih tinggi daripada market value sehingga pembeli itu mengharapkan atau memperkirakan akan ada loss yang akan terjadi karena misalkan market value-nya kan cuma seribu nih tapi kita sudah terlanjur tanda tangan kontrak harganya seribu dua ratus maka selisih dua ratus tadi kita akui sebagai loss ya kita akui sebagai loss nah contohnya ini si APRES menandatangani kontrak pembelian timber cutting ini dan dieksekusi di tahun 2020 di harga 10 juta euro ya anggaplah ketika itu ternyata di akhir tahun sebelumnya yaitu 31 Desember 2019 harga sebenarnya enggak segitu harganya itu sebenarnya turun 7 juta tapi kan di nilai kontrak komitmen kita sudah terlanjur kita mau beli seharga 10 juta berarti kita akui sebagai loss disini ya nah ini sebagai loss berarti disini unrealized holding gain or loss 3 ribu ya disini purchase commitment liability jadi kita memunculkan ada kewajiban jangka pendek 3 juta ya karena harusnya kita cuma bayar 7 juta tapi karena setelah lanjut kontrak 10 juta 3 juta ini kita harus bayar utang ya unrealized holding gain or loss masuk ada expense kemudian purchase commitment liability masuk ke current liability di dalam balance sheet itu gampang tuh nah nah terus gimana pak kalau ternyata si appers itu semotong harganya 10 juta ya maka ini kalau ternyata si appers ternyata benar-benar mengeksekusi ya lelepures tadi lelepures komitmen tadi 10 juta jadi kita harus bayar tetap 10 juta tapi sebenarnya nilai inventory-nya dari purchase-nya ada 7 juta yang 3 juta adalah seolah-olah kita membayar utang purchase commitment tadi terus bagaimana kalau ternyata appers dimungkinkan untuk mengurangi harga kontraknya sehingga kita digurangi seribu berarti purchase commitment liability seribu unrealized holding gain or loss sebesar 1 juta nah ini kalau ada pengurangan harga dari process commitment tadi kita bisa ngakui sebagai penurunan ini tadi ya yang tadinya kita ngakui sebagai apa namanya kewajiban ya ini kewajibannya berkurang dan di satu isi kita mengakui ada unrealized holding gain or loss ya di video berikutnya kita akan melengkapi materi mengenai penyajian dan analisis setahun pengungkapan yang dibutuhkan berkaitan dengan informasi persediaan sahabat akuntansi jangan kemana-mana nanti simak video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati